Bapak JGG toko inspirasi Papua Selatan, Kabupaten Merauke, Bapak Johanis Gelubagepsi. Beliau lebih memilih tinggal di pinggiran kota Kabupaten Merauke dan bersama binatang-binatang ayam, anjing, dan sejumlah jenisnya. Beliau lebih memilih hidup sederhana di pinggiran Kabupaten Merauke. Beliau memiliki pohon kelapa menanam pohon kelapa karena beliau, Bapak JGG, memiliki totem dari pohon kelapa. Beliau selalu menjaga pohon kelapa dan di sini beliau memilih hara binatang, yaitu babi. Dan babi ini selalu berikan hiburan berada Bapak JGG. Karena seorang bupati dua periode ini lebih memilih tinggal di kota Kabupaten Merauke, yaitu Kampung Wasur. Kampung Wasur ini mempunyai cerita sendiri terkait suasana pembangunan kota Kabupaten. Dan inilah tampilan Bapak JGG. Beliau memiliki sejumlah sawah di seputar kediamannya. Sawah ini beliau menanam padi dan selalu membagi berkat ini kepada teman, sesahabat, masyarakat. Sehingga beliau tidak memilih bahwa sudah tua, tetapi tua untuk tetap bekerja, memberikan contoh kepada masyarakat. Bahwa jangan dilihat dari tuanya. Kita harus berbuat yang terbaik. Inilah momen dan suasana di kediaman Bapak JGG yaitu Kampung Wasur. Beliau mengabadikan ini di setiap sore senjah yang begitu indah. Dan senjah ini membuat sebuah cerita kepada kita. Sebagai manusia, kita harus menjaga alam karena alam selalu membuat kami ingatan bahwa suasana alam itu sangat luar biasa. Beliau mengabadikan ini setiap sore yang beliau berjalan dan menatap sebelum senjah turun. Beliau harus memotret dan membagikan ke teman, sahabat, bahkan kerabat. Bahwa alam ini indah sangat luar biasa buat kita manusia. Kita manusia harus jaga alam ini. Sehingga Bapak Johanis Kuba GFC mantan bupatin dua periode ini selalu memilih untuk tinggal di kota kabupaten. Yaitu pinggiran kota kabupaten Merauke yaitu Kampung Wasur. Kampung Wasur yang tidak jarak dari kota kabupaten Merauke. Sekitar 5 kilo kita akan mendekati Kampung Wasur. Kampung Wasur ini sangat indah dan luar biasa. Sehingga Bapak J.G.G. selalu memberikan inspirasi dengan melalui pembagian petani. Saya melaporkan dari Kampung Wasur, Bapak Johanis Kuba GFC mantan bupati kuat beriode ini. Toko inspirasi Bapak Mas Laban. Demikian saudara pemirsa.